kita akan merubah ads winning yang sudah winning sudah jadi adanya yang sudah jadi sudah menghasilkan sudah ada omsetnya kita pakai yang baru nah disini teman-teman nah dia sudah seperti ini ya membuat iklannya jadi iklannya baru ditinjau terus kembali nanti kita lihat hasilnya itu gimana lihat data analisanya itu seperti apa halo teman-teman kembali lagi di channel saya hari ini kita akan bahas tentang ads manager lagi ya teman-teman nah di ads manager itu biasanya saya itu memakai pembelian toko atau purchase ya bahasa tentunya tapi disini ada kita akan merubah ads winning yang sudah winning sudah jadi adanya yang sudah jadi sudah menghasilkan sudah ada omsetnya kita pakai yang baru nah disini teman-teman di pojok kalau misalnya di ads manager nya teman-teman sudah ada ini lihat tujuan baru teman-teman bisa kita coba ini ya nanti kita ini berubah nah dia akan berubah seperti ini teman-teman penjualan produk nah seperti ini ya teman-teman kita akan coba sebenarnya di penjualan produk ini teman-teman nah contohnya ini saya kebawah nah ini campaign khusus iOS 14 ini nggak usah aja teman-teman terus ini penjualan produknya teman-teman bisa judulin sesuai dengan produk punya teman-teman nah ini produk punya saya terus anggarannya itu karena mintanya 500.000 satu campaign jadi kita kasih aja 500.000 teman-teman kita gini aja formatnya ya kalau sudah ada bisa disini tapi kita karena baru kita lanjutkan nah step kedua yaitu grup iklan grup iklan biasanya sesuai dengan nama grupnya itu ya nama grupnya apa misalnya kalau ini produknya ya teman-teman produknya ya ini sesuai dengan apa produknya ya ini terserah teman-teman misalnya karena ini grup target misalnya target satu target dua itu nggak masalah sih eh apa produknya terus target satu kayak gitu nggak apa-apa misalnya disini eh at 1 misalnya gitu nggak apa-apa sih at 01 itu ya nah gini terus disini tipe shoppingnya yaitu live shopping atau video shopping saya pakainya video ya teman-teman kalau teman-teman mau ngelive nah pas ngelive didukung dengan apa shopping adsnya ini teman-teman pilih ini tapi karena saya ini video eh lifetime tidak ada apa namanya eh live nya jadi videonya video shopping ads kayak gitu ya nah ini disini ada tiktok shop sama katalog nggak pilih aja tiktok shop teman-teman terus ini juga akunnya nah ini penarketan opsional kalau opsional biasanya saya nggak di apa namanya disertakan lokasinya Indonesia kalau teman-teman punya wilayah-wilayah tertentu yang spesifik bisa spesifik lebih bagus nah ini saya kecualikan di umur 1824 dan saya memilih untuk ini nah disini minat karena ini perlengkapan olahraga coba akan saya eh apa target kan di olahraga dulu teman-teman yang lebih globalnya saya dulu belum spesifik karena ini ads pertama ya teman-teman ads pertama jadi saya coba dulu nah ini tinggal cetang-cetang aja terus disini juga olahraga juga terus disini 15 hari kenapa 15 hari karena kalau 15 hari yang orang-orang lama itu bisa balik lagi ya teman-teman nah disini sudah seimbang teman-teman 41 jutaan ya nah disini tinggal eh apa namanya cetang gini aja terus ini juga ke olahraga ya teman-teman bisa yang lain bisa sih tapi saya akan mencoba olahraga dulu ya saya lebih ini olahraga dulu karena saya punya tujuan tertentu gitu ya teman-teman ini misalnya olahraga 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 nah ini saya tujuan tertentu nah ini iOS Android ini tanpa batas siapapun bisa lah modenya juga siapapun bisa ini juga siapapun harga perangkatnya enggak enggak ada harga tertentu nah per campaign per ini grup itu 200 ribu saya anggarkan terus disini juga saya mulai karena ini jam 8 12 jam 8 12 saya mulai ini biasanya buat nge-refresh nge-refresh nya dia nge-review nya lumayan eh agak lama gitu ya biar bisa di review ini sepanjang hari terus ini optimasinya apa teman-teman kalau saya langsung selesaikan pembayaran kayak gitu ya nah bitnya bit terendah terus berikutnya berikutnya teman-teman nah itu ini saya biasanya nggak dinamain dulu gitu ya udah gini aja namanya terus nanti tinggal tambahin produk teman-teman tambahin produk-produk teman-teman ditambahin disini disini bisa 1-20 yang dipilih ya teman-teman ini bisa banyak teman-teman nah ini ternyata kayak gini hanya dapat beli produk yang tersedia untuk menayangkan iklan nah ini saling gini dulu format iklannya video tunggal atau postingan di tiktok nah ini postingan di tiktok kayak gitu ya ya postingan di tiktok nanti kita pilih yang itu menurut kita itu ini lah ya menurut kita itu winning mana nih yang ini nah ini bisa ini misalnya kayak gitu ya gitu yang ini sebenarnya yang bawah-bawah teman-teman teman-teman yang pertama-pertama tapi coba deh untuk nyontohin ini aja dulu lah ya yang ini aja ini sama sebenarnya ini teman-teman videonya terus ini ini optional ini nggak nggak usah lah ini optional udah gitu aja teman-teman tiga step yang bisa di ini bisa ditambahin lagi teman-teman produknya produk kualitas teman-teman bisa ditambahin lagi bisa di ini lagi kalau misalnya banyak kayak gitu bisa gitu gitu teman-teman nanti kita akan melihat apa namanya eh hasilnya teman-teman ini tinggal kirim aja gini nanti di preview gitu coba kita kirim mudah-mudahan berhasil ini agak lama ternyata loadingnya nah dia sudah seperti ini ya membuat iklan ya jadi iklannya baru ditinjau terus kembali nanti kita lihat hasilnya itu gimana lihat data analisanya itu seperti apa oke teman-teman semuanya ini hasil dari kita kita beberapa hari mengubah konten yang winning dan kita melakukan perubahan target perubahan ya teman-teman disini masih tercatat ya teman-teman ini grafiknya ketika kemarin tanggal 21 22 kita running ya 21 22 kita running dan sekarang sudah tanggal 24 teman-teman ya tanggal 24 nah ini datanya seperti ini teman-teman ini belum sempurna sebenarnya kalau misalnya iklan sempurna itu paling tidak 7 hari teman-teman jadi ini teman-teman iklannya kita set aja nah ya sudah ada penjualan 4 teman-teman disini juga nilainya sudah 500 ribuan totalnya terus disini masih biayanya 132 kalau kita custom kita kasih cpa nya cpa nya cpa nya cpa nya kita apa sandingkan dengan total biaya disini ini kita konfirmasi cpa itu cpa nya 33 ribu teman-teman nah ini bisa naik turun ya teman-teman jadi cpa itu bisa tergantung dari penjualannya ya kalau misalnya penjualannya bagus penjualan hariannya bagus cpa nya akan turun gitu tapi kalau cpa nya ini naik berarti penjualan hariannya agak turun dan targetingnya mungkin bisa dirubah atau bisa di banyak target kemarin kita targetnya adalah orang raga aja teman-teman jadi ini datanya teman-teman nanti bisa diolah datanya sama teman-teman sendiri bisa dicoba-coba intinya produk yang sudah winning itu bisa dirubah sesuai dengan keadaan jadi ketika misalnya yang sudah winning ternyata dia selalu turun kayak gitu ya kita harus cepat-cepat merecovery itu gitu nanti kan analisanya banyak ya teman-teman jadi analisanya itu entah itu dari sisi produknya targetingnya atau kontennya kayak gitu nanti bisa teman-teman olah sendiri-sendiri kayak gitu bisa bolak-balik lah gak ada yang patent di dunia advertiser ya jadi semuanya itu perlu dicoba kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa mencoba belum mencoba kayak gitu nah itu belum bisa dikatakan itu berhasil atau tidak kayak gitu karena suatu keberhasilan itu ketika ada datanya ketika kita sudah mencoba nah ini datanya seperti itu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin coba-coba lagi silahkan karena kesempatannya masih luas dan kesempatannya masih bagus dan jangan lupa harus ada pendampingnya di apa pendamping ads ya nanti kalau misalnya teman-teman mau ya ada di video saya yang sebelumnya kayak gitu ya teman-teman nah ini teman-teman kayak gini oke ya mudah-mudahan teman-teman paham kalau gak paham bisa komen di bawah ya teman-teman kayak gitu itu teman-teman semoga bermanfaat informasinya sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih